PEMBUNUH NAGA WANG ZONG Pembunuh naga Wang Zong. Seorang murid cabang dari halaman ke-99 berani menjadi begitu sombong di gua surga Kunlunku. Feng Yun Wudao memandang Wang Sue dengan dingin. Tidak peduli cabang klan Wang mana, status dan garis keturunan mereka semuanya lebih mulia darimu. Wang Sue mencibir. Mata Feng Yun Wudao bersinar saat dia melihat ke arah Ningki. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa menemukan para penggarap klan Wang untuk membantu Anda. Tiga tahun yang lalu, saya tidak menyukai cara Anda memandang saya. Karena Anda datang ke gua surga Kunlun untuk menemukan saya, saya akan melakukannya. Bersaing denganmu. Namun, hidup dan mati ditakdirkan dalam kompetisi ini. Apakah kamu berani? Beik Suan. Wang Sue melirik Ningki, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Adegan ini dilihat oleh semua orang, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Anak ini sepertinya memiliki hubungan dekat dengan keajaiban alam transendensi dari klan Wang. Mungkinkah dia, seorang gigolo? Banyak orang memandangnya dengan jijik, tetapi di dalam hati mereka, mereka dipenuhi rasa cemburu. Feng Wudao juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia mendapat gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Jejak rasa dingin melintas di matanya. Jika bocah ini hanya memiliki hubungan baik dengan Wang Sue, biarlah dia membunuhnya. Tetua keluarga Wang tidak akan datang ke gua surga Kunlun hanya demi teman baik murid keluarga cabang yang mati di tangannya. Jangan khawatir. Ningki menepuk bahu Wang Sue dan menghiburnya. Adegan ini membuat banyak orang mengertakkan gigi karena cemburu. Bahkan landai sedikit terkejut. Lalu, jejak ejekan muncul di matanya. Wang Sue tidak tahu kenapa, tapi setelah ditepuk oleh Ningki, dia merasa lebih nyaman. Suara Wang Zhong terdengar di telinganya, jangan khawatir. Feng Yunudao tidak bisa membunuh tetua. Dengan janji Wang Zhong, Wang Sue semakin yakin. Dia memandang Feng Yunudao dan landai dengan niat membunuh. Kamu tidak berani. Feng Yunudao berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa tidak? Ningki terkekeh. Kalau begitu, ikuti aku. Fengudao mendengus dingin. Dia berbalik dan berjalan ke gua Kunlun. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dan melihat ratusan petani yang berkumpul di pintu masuk gunung. Biarkan mereka masuk. Tidak peduli apa hasil dari kompetisi ini, biarkan para dewa sejati mistik lainnya mengetahuinya. Iya. Salah satu penjaga mengangguk sedikit, lalu dia melambai ke arah kelompok kultifator dan berkata, Semuanya, tolong. Kelompok kultifator mengungkapkan sedikit kejutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan menyaksikan Feng Yunudao beraksi hari ini. Terlebih lagi, jika mereka bisa memasuki gua langit Kunlun, peluang mereka untuk tinggal di gua langit Kunlun akan sangat meningkat. Seketika, hati mereka dipenuhi rasa terima kasih kepada Feng Yunudao. Arena gua surga Kunlun. Tempat ini setengah gunung. Puncaknya sepertinya sudah tercukur abis, hanya menyisakan tanah datar. Ada lebih dari sepuluh lapisan teknik pembatasan yang disusun di dekatnya, cahaya kemasan berputar-putar. Para murid gua Kunlun yang mendengar berita itu berdiri di udara di dekatnya, menunjuk ke arah Ningki dan dua lainnya. Daoles, ku dengar para penggarap dari keluarga Wang telah datang. Suara nyaring dan jelas terdengar, dan para penggarap di dekatnya buru-buru membungku padanya. Pendatang baru itu adalah seorang pria berotot yang tingginya tiga meter. Dia hampir sepertiga lebih tinggi dari rata-rata orang, dan dia mengeluarkan rasa penindasan yang tak terlihat. Dia mendarat di samping Feng Yunudao, tersenyum sambil mengamati Ningki dan dua lainnya. Penatua Ouyang. Feng Yunudao dengan hormat menganggup kepada pria berotot itu. Orang ini adalah salah satu dari empat tetua agung Gua Langit Kunlun, seorang kultifator di tahap tengah alam transendensi. Di Gua Langit Kunlun, dia adalah ahli nomor satu selain ayahnya. Dia telah memadatkan alam transendensi tingkat rendah yang mistik, dan tingkat alam transendensinya mirip dengan Master Gua Langit Kunlun. Di masa depan, dia memiliki peluang besar untuk menembus tahap akhir alam transendensi. Ouyang Daihe tersenyum, kalian berdua berasal dari halaman keluarga Wang Mana. Jejak ketakutan muncul di mata Wang Sui. Dia tahu tentang Ouyang Daihe. Bahkan di keluarga Wang, setengah dari tetua puncak bukanlah tandingannya. Transendensi Titan yang dia kental terkait erat dengan keturunan Titan dari daratan tengah, dan memiliki pertahanan yang sangat menakutkan. Wang Zong tersenyum dan berkata, penatua di akun halaman utama, Wang Zong. Halaman 99, Wang Sui. Wang Sui berkata dengan jelas. Halaman utama. Orang tua ini adalah penatua di akun keluarga Wang. Ekspresi Feng Udao sedikit berubah. Lan Daih, yang berdiri di antara para penggarap yang menyaksikan, merasakan tubuhnya menjadi lembut setelah mendengar ini. Status penatua di akun keluarga Wang di halaman utama sungguh luar biasa. Bahkan alam kehidupan abadi tahap akhir setara dengan alam transendensi tahap awal di dunia luar. Adapun orang tua itu, dia sudah menjadi kultifator alam transendensi tahap awal. Selain murid keluarga Wang, para penggarap alam transendensi tingkat menengah hanya bisa menjadi rekan-rekannya. Mata Ouyang Daihye bergerak sedikit, lalu dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jadi itu adalah facra pembunuh naga, Wang Zong. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Mentega pembunuh naga. Ningki memandang Wang Zong dengan ekspresi aneh. Dia punya nama panggilan seperti itu. Hai. Facra pembunuh naga. Facra pembunuh naga legendaris yang membantai ratusan naga alam transendensi tahap awal di alam abadi yang mendominasi 300 tahun yang lalu. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat Wang Zong dengan ketakutan di mata mereka. Untuk bisa membunuh ratusan naga dengan level yang sama, dia adalah seorang maniak pertempuran. Penatua Ouyang memujiku secara berlebihan. Facra pembunuh naga apa, itu hanya lelucon dari dunia luar. Wang Zong tersenyum tipis. Mata Ouyang Daihye bersinar dengan sedikit martabat. Dia telah mendengar dari bawahannya bahwa seorang kultifator alam kehidupan abadi datang untuk membalas dendam terhadap Feng Yun Udao. Dia belum pernah mendengar tentang Wang Zui dari halaman 99, tapi dia mengenal pembunuh naga Facra Wang Zong. Ouyang Daihye tahu bahwa ketika dia berada di alam transendensi tahap awal, dia tidak bisa memiliki rekor pertempuran seperti Wang Zong. Pada saat itu, dia membunuh begitu banyak naga di alam abadi yang mendominasi dan kembali ke kota leluhur keluarga Wang. Kultifator biasa tidak dapat melakukannya. Aku ingin tahu kesalahpahaman apa yang ada antara adik kecil ini dan Udao. Bolehkah aku menjadi perantaranya? Ouyang Daihye memandang Ningki sambil tersenyum. Ningki tersenyum dan berkata, hanya perkelahian yang bisa menghilangkan kesalahpahaman. Oh, benar-benar. Jejak rasa dingin muncul di mata Ouyang Daihye. Dia sudah menunjukkan sikapnya. Bahkan jika Feng Yun Udao membunuh anak ini, keluarga Wang tidak akan dapat menemukan alasannya. Ouyang Daihye tersenyum dan mengangguk pada Feng Yun Udao, lalu berkata kepada Wang Zong, Saudara Wang, tolong. Wang Zong mengangguk pelan. Bersama Wang Sue, mereka mengikuti Ouyang Daihye dan terbang ke langit. Mereka berdiri di udara di luar teknik terlarang di arena. Sekarang, hanya Feng Yun Udao dan Ningki yang tersisa di arena. Keduanya saling memandang. Para pembudidaya di dekatnya merasa suasananya agak menyedihkan, tetapi kebanyakan dari mereka masih datang dengan mentalitas menonton lelucon. Alam kehidupan abadi tahap akhir menantang alam transendensi tahap awal. Bukankah ini sebuah lelucon? Dalam tiga tahun ini, kultifasimu telah berkembang dengan sangat cepat. Namun, kamu masih bukan tandinganku. 1232 Siapapun bisa menyombongkan diri. Hanya karena kamu bilang aku bukan lawanmu, apakah itu berarti aku bukan lawanmu? Ningki tersenyum ringan. Mata Feng Udao bersinar dengan sedikit keganasan, dan kemudian dia tersenyum tipis. Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari seorang kultifator alam manifestasi hukum. Kaki yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit, langsung menginjak Ningki. Mata Wang Sue dan Wang Zhong bersinar dengan sedikit kesungguhan. Jika Wang Zhong tidak menerima saran dari sage Agung Xuanzen sebelumnya, dia pasti sudah menyelamatkan Ningki dari arena. Telapak tangan Wang Sue dipenuhi lapisan keringat. Bisa dibayangkan betapa gugupnya dia karena seorang kultifator alam manifestasi hukum menjadi seperti ini. Itu dia, Saudara Wudao, cepat bunuh dia. Cepat bunuh dia. Landai mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Selama Ningki meninggal di Gua Surga Kunlun hari ini, keluarga Wang tidak lagi memiliki wajah untuk tinggal di Gua Surga Kunlun. Masalah penghinaannya terhadap Wang Sue secara alami akan terselesaikan. Jadi ini adalah manifestasi hukum. Sekelompok pembudidaya yang datang dari seluruh benua menatap pemandangan ini dengan tercengang. Kebanyakan dari mereka hanya berada pada tahap awal dan tengah dari alam kehidupan abadi. Sebelum hari ini, mereka belum pernah melihat pertarungan antara para penggarap alam manifestasi hukum. Saat ini, mereka merasakan aura destruktif datang dari kaki besar itu, membuat mereka ketakutan. Jika kaki ini menginjakku, meskipun aku memiliki ratusan avatar, itu akan sia-sia. Bahkan asalku pun akan dimusnahkan. Anak ini hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir. Sangat mustahil baginya untuk menolak gerakan ini. Banyak orang membuat penilaian dalam hati mereka, dan kemudian memandang Ningki dengan rasa kasihan. Setiap orang adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa saling bergantung. Mengulangi trik yang sama. Mata Ningki bersinar dengan sedikit rasa dingin. Tiga tahun lalu, Feng Udao menginjaknya seperti ini, hampir menginjaknya sampai mati di tempat. Hari ini, dia ingin menggunakan jurus ini lagi. Jelas sekali, dia ingin membunuhnya dengan cara yang paling memalukan di depan banyak orang. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Istirahat untukku. Ningki meraung dan menamparkan kaki besar itu dengan telapak tangannya. Tujuh naga perak yang terkondensasi dari kekuatan hukum langsung melonjak ke langit. Hai. Hukum yang sangat kuat. Ini, kekuatan hukum ini jauh melampaui milikku sebanyak seratus kali lipat. Apakah dia benar-benar hanya seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir? Jiwa ilahi tingkat suci. Itu pasti jiwa dewa tingkat suci. Tidak heran dia bersama para penggarap klan Wang. Aku khawatir orang ini adalah seorang penggarap yang baru-baru ini direkrut oleh klan Wang. Dia memiliki jiwa ilahi tingkat suci, namun dia masih bisa berkultifasi hingga tahap akhir dari klan Wang. Alam kehidupan abadi. Jika dia menerobos ke alam transendensi, aku khawatir dia akan mampu menyingkat. Transendensi tingkat mendalam tingkat rendah. Pada saat ini, wajah para penggarap gua surga Kunlun berubah menjadi jelek, termasuk Ouyang Daihe. Baru saja, bahkan dia tidak bisa melihat kekuatan Ningki. Baru sekarang dia menyadari bahwa budidaya Ningki telah jauh melampaui tahap akhir alam kehidupan abadi. Seorang jenius dengan jiwa ilahi tingkat suci mungkin memiliki peluang melawan seorang kultifator alam transendensi tahap awal biasa. Namun, dia masih belum memiliki peluang melawan Daoles. Ouyang Daihe berpikir dalam hati. Ledakan. Ledakan keras terdengar, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan mereka berdua berada di tengahnya. Itu seperti lautan badai yang menghantam penghalang pembatas di arena. Dengan suara robek, restriktif barier pertama telah rusak. Setelah itu, gelombang kejut menembus tiga penghalang pembatas sebelum perlahan menghilang. Orang ini sangat kuat. Ketika asap menghilang, semua orang melihat Ningki berdiri dengan acuh-ta'acuh di arena. Tidak ada yang terjadi padanya, dan kaki besar di kehampaan telah menghilang. Ekspresi Feng Udao agak tidak sedap dipandang. Kehebatan pertempuran Ningki telah melampaui ekspektasinya. Tiga tahun lalu, Ningki seperti seekor semut yang berjuang di ambang kematian di bawah kakinya. Tiga tahun kemudian, Ningki benar-benar bisa melukai idola dharmanya. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Aku harus membunuhnya hari ini. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh terbesarku di masa depan. Niat membunuh Feng Udao langsung melonjak. Awalnya, dia tidak peduli apakah dia membunuh Ningki atau tidak. Tapi sekarang, dia telah memutuskan bahwa dia harus membunuh Ningki. Kalau tidak, jika dia membiarkan Ningki tumbuh dan menerobos ke alam transendensi, bahkan dia tidak akan mampu menekannya. Jiwa ilahi tingkat suci, ini sudah menjadi standar para jenius di daratan tengah. Memikirkan hal ini, alam transendensi yang tingginya ratusan meter tiba-tiba mengembun di belakang Feng Udao. Banyak kultifator, termasuk mereka yang berasal dari gua surga Kunlun, baru pertama kali melihat alam transendensi roh raksasa secara lengkap. Mereka segera menghela nafas. Alam transendensi roh raksasa ditutupi dengan baju besi emas, dan masing-masing tangannya memegang dua palu raksasa seukuran bukit kecil. Kamu adalah kultifator alam kehidupan abadi pertama yang melihat alam transendensiku secara lengkap. Sudut mulut Feng Udao sedikit melengkung, menunjukkan sedikit ejekan. Banyak orang yang melihatnya, oke. Ningki tersenyum tipis. Mata Feng Udao berkilat karena amarah. Dia tidak berniat berperang kata-kata dengan Ningki lagi. Dengan sedikit berpikir, alam transendensi roh raksasa meraung, melompat, dan menyerang Ningki dengan palu kembarnya. Penatua Wang. Wang Sue memandang Wang Zhong dengan cemas. Bahkan dia tidak akan mampu menahan serangan Feng Udao. Bagaimana Ningki bisa memblokirnya? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi. Ekspresi Wang Zhong sedikit berubah. Dia membuat keputusan di dalam hatinya dan hendak menyelamatkan Ningki ketika dia menemukan Ouyang Daihe berdiri di depannya. Ouyang Daihe tersenyum dan berkata, Saudara Wang, mari kita saksikan saja kompetisinya. Biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya. Mata Wang Zhong berkilat karena amarah. Generasi yang lebih muda. Dia harus memanggil leluhur Ningki. Ouyang Daihe adalah seorang kultifator dari generasi yang sama dengannya, jadi senioritasnya secara alami lebih rendah daripada Ningki. Wang Zhong baru saja hendak mengungkapkan identitas Ningki sehingga Ouyang Daihe tidak berani menghentikannya. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang membuat jantung berdebar-debar datang dari arena. Aura apa ini? Ekspresi Ouyang Daihe berubah, dan dia melihat ke arena dengan heran. Para pembudidaya di dekatnya sedikit lebih lambat dari Wang Zhong dan yang lainnya, tetapi dalam sekejap, mereka juga merasakan aura di arena telah mengalami perubahan besar. Aura menakutkan terpancar dari tubuh Ningki. Rahmat ilahi, membalikkan Samsara. Kemampuan magis peringkat pertama dari ras abadi. Hantu samar muncul di belakang Ningki. Seluruh tubuh hantu itu diselimuti kabut, sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas. Namun, telapak tangan seukuran gunung terlihat jelas. Jari tengah telapak tangan itu perlahan melengkung, lalu menjentikan ke arah idola Dharma Roh Raksasa. Idola Dharma Roh Raksasa langsung dikirim terbang. Wajah Feng Udao menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat berikutnya, suara keras dan jelas yang sepertinya bukan milik dunia fana bergema di arena. Mundur, putar, reinkarnasi. Telapak tangan yang sangat besar itu berbalik dan langsung menamparkan Feng Udao. Ouyang da hebahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Feng Udao ditampar ke tanah. Teknik macam apa ini? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Apakah itu idola dharmanya? Semua orang terkejut. 1233 Wah, wah, wah gelombang. Bayi gendut itu terus menangis. Penampilannya yang menyedihkan membuat hati para kultifator perempuan sakit. Tapi, kemana Feng Udao pergi? Mengapa ada bayi gemuk di sini? Apa yang sedang terjadi? Wang Sui tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Song. Dia pikir dia bisa memberikan penjelasan padanya, tapi Wang Song juga linglung. Di mana kakak Udao? Landai memandang arena dengan mulut ternganga. Dia tiba-tiba menarik seorang kultifator di sebelahnya dan bertanya dengan penuh semangat. Kultifator itu dengan cepat melambaikan tangannya. Aku juga tidak tahu. Ouyang Daihe menatap kosong pada pemandangan ini. Sesaat kemudian, sosoknya melintas dan muncul di samping bayi gemuk itu. Dia menariknya kepelukannya dan memeriksanya dengan cermat. Ketika dia melihat bayi gemuk itu memiliki tahil alat merah di pantat kirinya, wajah Ouyang Daihe berubah menjadi sangat jelek. Dia memandang Ningki dan menggeram, Apa yang kamu lakukan pada Udao? Apa? Bayi gendut ini adalah Feng Udao. Semua orang melihat pemandangan ini dengan bingung. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Mereka hanya merasakan hawa dingin dari telapak kaki hingga ujung kepala. Bagaimana mungkin ada metode seperti itu di dunia ini? Untuk mengalahkan seorang kultifator alam transendensi tahap awal menjadi seorang anak. Apakah bayi itu benar-benar Feng Udao? Mata Wang Sue dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah Wang Zhong sadar kembali, dia segera terbang ke sisi Ningki bersama Wang Sue dan memandang Ouyang Daihe dengan waspada. Feng Udao adalah tuan muda Gua Kunlun. Dia sangat berbakat, tapi dia menjadi seperti ini hari ini. Dia takut Gua Kunlun akan melakukan sesuatu yang nekat. Kamu seharusnya senang aku menyelamatkan nyawanya. Dia masih memiliki kesempatan untuk berkultifasi selama tujuh hingga delapan ratus tahun lagi untuk kembali ke puncaknya. Namun, era ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ningki tersenyum. Bahkan ia juga kaget dengan kuasa anugerah Tuhan. Namun, tulisan, Rahmat Tuhan, di panel atribut telah berubah menjadi abu-abu. Waktu cooldownnya lebih lama dari reverse origin. Kali berikutnya dia menggunakan Rahmat Tuhan setidaknya dua tahun kemudian. Tiba-tiba, bayi gendut itu mengencingi Ouyang Daihe. Ekspresi wajah Ouyang Daihe berubah. Dia memandang Ningki dengan murung. Cepat kembalikan dia menjadi normal. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ningki tersenyum. Kalau begitu jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Niat membunuh di tubuh Ouyang Daihe secara bertahap dilepaskan. Dia memandang Wang Zhong dan Wang Sue dengan dingin. Ini adalah dendam pribadi antara Gua Kunlun saya dan dia. Saya harap keluarga Wang Anda tidak terlibat. Anda tidak ingin menjadi musuh Gua Kunlun saya hanya untuk kekal kultifator alam kehidupan, bukan. Penatua puncak Wang Sao Ching memiliki hubungan yang baik dengan penguasa Gua Surga Kunlun kita. Apa kamu pikir kamu bisa pergi hanya karena dia? Wang Sao Ching. Wang Zhong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir dia tidak memiliki cukup wajah. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia hanyalah seorang kultifator tahap abadi. Apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati dengan Gua Surga Kunlunku hanya karena seorang kultifator tahap abadi? Kata Ouyang Daihe dengan marah. Dia tidak menyangka pihak lain bahkan tidak akan memberikan muka kepada Wang Sao Ching. Jika dia tidak bisa membuat anak ini tinggal di sini hari ini, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan Tuan Gua Kunlun. Meskipun dia adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi, dia tetaplah leluhur keluarga ku. Wang Zhong berkata sambil tersenyum. Apa? Leluhur keluarga Wang? Apa yang sedang terjadi? Wajah para kultifator di sekitarnya berubah saat mereka melihat Ningki dengan kaget. Landai memandang Ningki dengan mulut ternganga, bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Dia hanyalah seorang alkemis yang ditahbiskan dari sekte Xianling. Ini tidak mungkin. Wang Zhong, beraninya kamu. Untuk membawanya pergi, kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata tercelah seperti itu. Jika leluhurmu mengetahui hal ini, dia pasti akan membunuhmu secara pribadi. Teriak Ouyang Daihe. Ouyang Daihe, bagaimana aku, Wang Zhong, bisa bercanda tentang hal seperti itu? Leluhur Bei Xuan adalah cicit dari sage agung Xuanzen. Meskipun saya, Wang Zhong, memiliki basis kultifasi yang tinggi, saya masih beberapa generasi lebih muda darinya. Apakah salah jika saya memanggilnya leluhur? Wang Zhong memandang Ouyang Daihe dengan senyum dingin. Hebat! Cicit dari sage besar Xuanzen. Senioritas anak ini di keluarga Wang begitu menakutkan. Ouyang Daihe tercengang. Matanya dipenuhi kecurigaan saat dia bertanya dengan muram, apakah kamu serius? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengikutiku ke keluarga Wang. Tapi, apakah kamu berani? Wang Zhong berkata dengan sinis. Berhenti sejenak, dia memandang Ningki dan membungku hormat. Leluhur Bei Xuan, masalah ini telah diselesaikan. Kita bisa pergi sekarang. Jika tidak. Ningki menggelengkan kepalanya dan menatap Landai yang menghindar. Wanita ini menghina Wang Sui. Dia pantas mati. Tidak, jangan bunuh aku. Itu bukan urusanku. Landai berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Para penggarap di sekitarnya mundur. Seketika, Landai menjadi satu-satunya yang tersisa di area tersebut. Para murid gua surga Kunlun yang mengikutinya telah meninggalkannya. Mengapa Feng Yun Wudao sudah dalam kondisi seperti itu? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Apa gunanya mereka mengikuti Landai? Tunggu. Suara dingin terdengar. Semua orang merasakan penglihatan mereka kabur dan seorang kultifator paru bayam muncul di samping Ouyang Daihe. Dia tampak mirip dengan Feng Yun Wudao. Tuan gua. Semua orang membungkuk. Penguasa gua surga Kunlun, seorang kultifator alam transendensi tahap akhir. Para penggarap alam abadi dari seluruh benua tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka akan melihat kompetisi yang begitu menarik dan penguasa gua surga Kunlun dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak bisa memasuki gua surga Kunlun di masa depan, pengalaman hari ini sudah cukup untuk mereka banggakan selama beberapa dekade. Tuan gua, Wudao. Ouyang Daihe memandang kultifator paru bayam itu dengan rasa malu. Feng Yun Wutian mengangguk. Saya sudah tahu tentang masalah ini. Dia mengambil bayi gemuk itu dan memeriksanya dengan cermat. Feng Yun Wutian mengangguk ke arah Ningki dan berkata, Kamu memang telah menunjukkan belas kasihan. Selain kembali menjadi anak-anak, asal usul Wudao tidak terluka. Ekspresi semua orang berubah. Dari sikap Feng Yun Wutian, mereka tahu bahwa dia tidak akan membalas dendam pada Feng Yun Wudao. Kata yang bagus. Ningki tertawa ringan, tapi dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia hanya linglung selama beberapa saat sebelum Feng Wudao dilindungi oleh Ouyang Daihe, memberinya kesempatan untuk bertindak. Jika tidak, dia akan langsung membunuh Feng Wudao hari ini. Namun, hasil saat ini tidak terlalu buruk. Ketika Feng Wudao tumbuh lebih kuat, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai pun bulu kakinya. Pada saat itu, dia harus membunuhnya lagi. Adapun gadis ini, Feng Yun Wutian melirik landai dan tersenyum pada Ningki. Tolong biarkan dia pergi demi orang tua ini. Tuan Gua Kunlun, bukan tidak mungkin untuk melepaskannya. Hanya saja dia tidak bisa tinggal di surga Gua Kunlun lagi. Wang Sue berbicara lebih dulu. Kata yang bagus. Feng Yun Wutian tersenyum dan menatap landai. Apakah kamu mendengar itu? Gadis kecil ini akan pergi sekarang. 1234. Masalah hari ini sudah selesai. Semuanya, silakan kembali. Feng Yun Wutian tersenyum. Kalau begitu kita pergi dulu. Wang Zong menggenggam tangannya. Saat dia hendak pergi, Ningki melihat orang yang ketakutan dan gemetar ketakutan di tengah kerumunan. Ketika Jiang Tai melihat Ningki menatapnya, tubuhnya langsung menegang. Jika dia tahu bahwa latar belakang Ningki sangat menakutkan, dia pasti tidak akan membiarkan Feng Wudao merebut smelting immortal Yu Kaldron dari Ningki. Namun, yang membuat Jiang Tai rileks adalah Ningki hanya menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman dan pergi tanpa melakukan apapun. Setelah mereka bertiga pergi, ekspresi Feng Yun Wutian menjadi pucat. Ketika Ouyang Daihe melihat ini, dia berbisik. Tuan gua, mengapa kamu tidak menyimpannya di sini dan membiarkan keluarga Wang menangani ini? Simpan mereka di sini. Bagaimana? Tahukah kamu apa identitas bocah itu? Feng Yun Wutian mendengus dingin. Ekspresi wajah Ouyang Daihe berubah. Dia melihat sekeliling dan berkata, Orang yang tidak ada hubungannya, pergi. Iya. Dalam sekejap, hanya tersisa Feng Yun Wutian, Ouyang Daihe, dan bayi gemuk yang sedang memainkan rambut Feng Yun Wutian. Tuan gua, bukankah itu cicit dari sage besar Suan Zen? Meski begitu, dialah yang pertama kali menggunakan metode untuk membuat Wudao. Menjadi seperti ini, apa salahnya menahannya di sini dan membiarkan keluarga Wang menanganinya? Ouyang Daihe memandangi bayi gemuk di pelukan Feng Yun Wutian dan mengerutkan kening. Petapa agung Suan Zen tidak bisa menyerang Gua Kunlun kita karena hal semacam ini? Apa pendapat sebelas gua surga lainnya tentang hal ini? Petapa agung Suan Zen tidak akan mempedulikan hal ini, tetapi Wang Lin dan istrinya akan mempedulikannya. Feng Yun Wutian mencibir. Wang Lin dan istrinya, apa hubungannya ini dengan mereka? Ouyang Daihe bingung. Saya sudah tahu bahwa anak ini adalah Wang Lin dan cucu istrinya, Wang Muting, putra Feng Jiuxian. Kata Feng Yun Wutian. Ouyang Daihe menghirup udara dingin. Putra Feng Jiuxian. Jelas sekali bahwa posisi Feng Jiuxian di hatinya bahkan lebih tinggi daripada Wang Lin, istrinya, dan Wang Muting. Saat itu, dia hanyalah murid pelayan dari sekte serigala serakah di alam surgawi bumi tengah. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, dia telah tumbuh menjadi eksistensi menakutkan yang bahkan sage agung Suan Zen pun tidak bisa mengalahkannya. Kemudian, dia harus menggunakan trik untuk mengalahkannya, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Jika Feng Jiuxian masih berada di alam surgawi sejati yang misterius, kami harus meminta maaf kepada anak ini. Meskipun dia dan Wang Muting telah hilang selama ratusan tahun, Wang Lin dan istrinya masih di sini. Anda seharusnya memahami emosi mereka, bukan? Jika kita menyentuh cucu mereka yang berharga hari ini, mereka pasti akan bergabung untuk menyerang surga Kunlun. Pada saat itu, saya khawatir surga Kunlun akan dilenyapkan dari dunia. Feng Yun Wutian berkata dengan tenang. Saya memahami kesulitan abode master. Ouyang Daihe menghela nafas dan mengangguk. Kemampuan ilahi anak ini tak terduga, dan dia mampu mengubah Daoles kembali menjadi seorang anak kecil. Bahkan aura dan esensinya tidak berbeda dengan saat dia dilahirkan. Kemungkinan besar Feng Jiuxian berada di balik semua ini. Jika dia membunuh Daoles hari ini, aku akan membuatnya membayar apapun yang terjadi. Syukurlah, Daoles masih hidup, dan aku akan mengajarinya secara pribadi. Hanya perlu tiga atau empat ratus tahun baginya untuk kembali ke keadaan semula. Itu bukan masalah besar. Setelah Feng Yun Wutian selesai berbicara, dia menggendong Udao yang telah menjadi bayi gemuk dan tidak tahu apa-apa. Dia terbang, meninggalkan Ouyang Daihe berdiri di sana sambil merenung. Sue R, kenapa kamu tidak membunuh Lan Daih tadi? Ningki dengan penasaran bertanya pada Wang Sue saat kapal itu terbang menuju reruntuhan surgawi. Meskipun dia sedikit memarahiku, dia tidak pantas mati. Wang Sue tersenyum nakal, melihat ekspresi aneh Ningki, dia tertawa dan berkata, Tentu saja itu karena Feng Yun Wutian. Karena dia memohon kepada kultifator wanita itu, saya tidak punya alasan untuk tidak memberinya muka. Bagaimanapun, dia adalah guru tempat tinggal yang bermartabat. Jika aku tidak memberinya muka, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mengatakan hal buruk tentang klan Wang kita. Setelah jeda, dia melanjutkan, yang terpenting, kita berada di wilayah orang lain. Jika dia tidak melakukan apapun hari ini, saya khawatir kita bertiga tidak akan bisa pergi. Nona Sue R takut leluhur tua dalam bahaya. Wang Zhong berdiri di samping keduanya seperti seorang pelayan tua dan berbisik sambil tersenyum. Dia memandang Wang Sue dengan sedikit kekaguman. Ningki tersenyum dan menyentuh kepala Wang Sue. Dia berkata, jika ada yang berani memarahimu di masa depan, bunuh saja mereka. Jika terjadi sesuatu, kita bisa lari saja. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita masih bisa lari. Aku khawatir tidak ada seorang pun di Azure. Benua naga bisa berlari lebih cepat dariku. Aku tahu. Wang Sue mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak tahu arti kata-kata Ningki. Dia mengira Ningki hanya sedikit lebih cepat. Faktanya, Ningki memiliki sistemnya, jadi dia memiliki metode pelarian yang tak ada habisnya. Titik-titik. Kehancuran Surgawi. Wakil Master Gua, Sekte Pilneter Misterius telah datang ke reruntuhan Surgawi kita. Namun, situ Sanjian telah membawa mereka ke enam reruntuhan. Seorang kultifator di alam kehidupan abadi tahap awal membungkuk dengan hormat. Di depannya berdiri seorang pria dan seorang wanita. Pria dan wanita itu tampak berusia tiga puluhan. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Keduanya memancarkan aura alam kehidupan abadi tahap akhir. Wang San mengerutkan kening dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Wanita di sampingnya adalah istrinya, Jian Lan. Melihat suaminya marah, Jian Lan menghiburnya. Wakil Master Gua Situ mungkin juga memiliki ramuan yang perlu disempurnakan oleh Sekte Pilneter Misterius. Mari kita tunggu sebentar dan undang Sekte Pilneter Misterius. Istriku, situ Sanjian jelas-jelas melakukan ini dengan sengaja. Menurutku dia tidak akan melepaskan kita sama sekali. Dengan dia menghalangi, Sekte Pilneter Misterius mungkin tidak menyempurnakan pil pengumpulan fase untuk kita. Saya akhirnya menemukan semua ramuan abadi dan obat-obatan roh. Tanpa Sekte Pilneter Misterius, saya tidak akan bisa menyempurnakan pil pengumpul fase. Saya khawatir ayah tidak akan pernah bisa mencapai tahap tengah alam transendensi. Wang San berkata dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa pergi ke enam reruntuhan untuk menimbulkan masalah, kan? Penguasa Gua tidak mengizinkannya. Jian Lan tersenyum. Aku tidak akan menimbulkan masalah. Aku hanya akan mencari mereka untuk mencari alasan. Wang San berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Jian Lan menghela nafas. Reruntuhan surgawi memiliki total 13 reruntuhan. Selain reruntuhan pertama tempat tinggal Master Gua, sisanya adalah tempat budidaya Wakil Master Gua. Reruntuhan surgawi juga merupakan satu-satunya Gua Surga dengan posisi Wakil Master Gua. Wang San menduduki peringkat terakhir di antara Wakil Master Gua. Keduanya segera tiba di enam reruntuhan. Ketika kultifator yang menjaga di luar melihat Wang San, jejak ejekan muncul di matanya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Wakil Tuan Gua Wang, apa yang membawamu ke sini? Saya ingin melihat situ San Jian. Wang San berkata dengan dingin. Pihak lain, seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal, berani bersikap kasar padanya. Terlihat betapa seringnya situ San Jian memfitnahnya secara pribadi. Maaf, ada tamu penting di enam reruntuhan hari ini. Gua Master Situ tidak akan menemui tamu untuk saat ini. 1235 Tidak ada tamu. Saya ingin bertanya kepada Wakil Master Gua Situ Anda, mengapa Anda membawa Master Sekte Pilneter Abstruse, yang dengan susah payah saya undang, ke enam reruntuhan. Wang San berkata dengan marah. Maaf, Wakil Tuan Gua Wang hanya bisa bertanya langsung kepada Tuan Gua Situ. Kultifator itu merentangkan tangannya dan tersenyum. Ia, Wakil Kepala Gua. Ada yang aneh dengan caramu memanggilnya. Jika Kepala Gua mendengarnya, situsan Jian tidak akan bisa melindungimu. Jian Lan tersenyum tipis. Ekspresi kultifator sedikit berubah dan dia mendengus dingin. Dia tahu bahwa dua orang di depannya adalah murid keluarga Wang. Jika mereka bukan murid keluarga Wang, bagaimana mereka bisa duduk di posisi Wakil Guru Gua dengan budidaya alam kehidupan abadi. Tetapi bahkan jika mereka adalah murid keluarga Wang, kultifator tersebut tidak terlalu takut. Dia tahu bahwa posisi Wang San di keluarga Wang tidak terlalu tinggi, dan beberapa kata yang mengejek tidak akan menyakitinya sama sekali. Jika Anda mengizinkan kami masuk untuk menemui Wakil Kepala Gua situ, saya jamin apa yang Anda katakan hari ini tidak akan sampai ke telinga pemilik gua. Jian Lan tersenyum. Masuk, masuk. Kultifator itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Wang San ingin berdebat dengannya lagi, tapi Jian Lan menariknya kembali. Bisnis lebih penting. Wang San menatap dingin ke arah kultifator, lalu memasuki enam reruntuhan bersama Jian Lan, langsung menuju aulah Wakil Kepala Gua. Ola Wakil Kepala Gua. Situ Sanjian memandang Master Abstruse Netepil Sek sambil tersenyum dan mengobrol dengannya. Tiba-tiba, seorang bawahan datang untuk melaporkan bahwa Wang San telah tiba. Wakil Tuan Gua Wang ada di sini. Saudara situ, selesaikan sendiri masalah ini. Jangan biarkan dia membenciku. Master Sekte Pil Netepil Sek tersenyum. Dia datang ke surga Gua reruntuhan keabadian atas undangan Wang San untuk menyempurnakan pil perakitan fase untuknya dan mendapatkan sebagian ramuan abadi dan obat-obatan roh untuk pil tersebut. Tapi situ Sanjian tiba-tiba menepinya dan mengeluarkan kuali pil yang berisi lebih dari 300 hukum pil, memintanya untuk tidak memurnikan pil untuk Wang San. Meskipun Sekte Pil Netepil Misterius sudah memiliki kuali pil, dan berisi total 8 hingga 900 hukum dao, kuali pil dengan hukum pil sangat jarang. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia masih bisa mewariskannya di masa depan dan memberikannya kepada murid pribadinya untuk digunakan. Dibandingkan dengan ramuan abadi dan obat-obatan roh dari Pace Gathering Pil, kuali pil jelas lebih berharga. Situ Sanjian mencibir dalam hatinya, berpikir bahwa hantu tua ini benar-benar pemalu. Dia bahkan takut pada penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir. Namun, di permukaan, dia masih tersenyum dan berkata, Yah, itu hanya Wang San yang sepele, aku tidak menaruh perhatian padanya. Bahkan jika ayahnya datang, dia mungkin bukan lawanku. Keberadaan seperti itu sebenarnya berani untuk menjelek-jelekanku di depan penguasa gua. Jika bukan karena memberikan muka pada ayahnya, aku pasti sudah membunuhnya. Siapa yang ingin kamu bunuh? Wang San sangat marah. Dia berjalan ke ola utama bersama Jian Lan. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak senang. Situ Sanjian memandang Wang San dengan dingin dan memancarkan aura alam transendensi yang samar. Jangan impulsif. Jian Lan menarik Wang San dan mengabaikan Situ Sanjian. Sebaliknya, dia tersenyum pada Master Pilneter Misterius. Master Pilneter Misterius, kapan kamu akan datang ke tiga belas reruntuhan? Kami telah menyiapkan ramuan abadi dan obat-obatan roh. Kami hanya menunggu Anda membuka tungku dan memurnikan pilnya. Maaf, akhir-akhir ini saya sakit, jadi saya tidak bisa mengolah pil. Sekte Master Suanyu berkata dengan nada meminta maaf. Sekte Pilneter mendalam, surat sebelumnya dengan jelas menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja, namun kamu memberitahuku bahwa kamu sakit sekarang. Apakah Situ Sanjian memberimu sesuatu sehingga kamu tidak mau membantuku meramu pil? Wang San berkata dengan marah. Master Sekte Pilneter Misterius sedikit mengernyit dan berkata sambil tertawa pelan, Wakil Master Guawang telah salah paham. Ketika aku sedang dalam perjalanan, aku bertemu dengan lawan yang tangguh dan bertarung dengannya. Awalnya aku ingin mengejar broter situ dan pergi ke tiga belas reruntuhan untuk memberitahumu alasannya. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini dulu. Anda. Wang San terdiam. Melihat ini, Jian Lan tersenyum tipis dan berkata, langit benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya bertanya-tanya berapa lama ahli Pilneter yang mendalam perlu memulihkan diri. Kita bisa menunggu. Ini akan memakan waktu sekitar 100 tahun. Master Sekte Pilneter yang mendalam menghela nafas. Sedikit kemarahan melintas di mata Jian Lan. Meskipun dia memiliki temperamen yang baik, dia marah dengan perilaku tak tahu malu dari Sekte Pilneter mendalam. Seorang kultifator karakteristik Dharma, salah satu dari 10 Master Sekte Eliksir dari alam abadi sejati mistik, menarik kembali kata-katanya. Sungguh tidak tahu malu. Apakah kalian mendengarnya? Master Sekte Pilneter yang mendalam telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Silakan pergi. Situ Sanjian berkata dengan dingin. Tuan gua situ, ada tiga orang di luar. Mereka mengatakan bahwa mereka di sini untuk mencari wakil Tuan Guawang. Seorang kultifator tiba-tiba memasuki Aula dan melaporkan. Apa Tom, Dick, dan Harry yang datang ke enam reruntuhanku? Situ Sanjian mengerutkan kening. Wang San dan Jian Lan juga sedikit terkejut, siapa yang akan datang ke gua surga reruntuhan abadi untuk mencari mereka. Saya pikir mereka dari keluarga Wang. Kata kultifator itu dengan lembut. Oh, biarkan mereka masuk. Situ Sanjian sedikit terkejut dan menatap Wang San dengan sedikit kecurigaan di matanya, mungkinkah dia mendapatkan bala bantuan dari keluarga Wang begitu cepat. Pikiran itu terlintas di benaknya sebelum dia segera melemparkannya ke benaknya. Tidak peduli seberapa cepat mereka, tidak mungkin mereka bisa secepat itu. Wang Hai pasti mengirim seseorang untuk mengirim pesan. Gua surga reruntuhan abadi ada di depan. Wang Zong tersenyum. Ada daratan terapung tidak jauh dari sana dengan kota-kota besar berdiri di atasnya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Di titik tertinggi, ada pintu cahaya biru yang mirip dengan kota Kunokunlun. Kali ini, tidak ada yang meminta suap. Wang Zong memperkenalkan dirinya dan mereka bertiga dengan mudah memasuki gua surga reruntuhan abadi. Ketika mereka pergi ke tiga belas reruntuhan untuk mencari orang tua Wang Sui, mereka diberitahu oleh para penggarap tiga belas reruntuhan bahwa Wang San dan Jian Lan telah pergi ke enam reruntuhan. Ketiganya dibawa ke enam reruntuhan oleh seorang penggarap tiga belas reruntuhan. Ayah ibu. Ketika Wang Sui melihat Wang San dan Jian Lan, dia berlari dengan penuh semangat. Wang San dan Jian Lan sedikit terkejut. Lalu, sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Sui R, kenapa kamu ada di sini? Hem. Tatapan Master Sekte Pilneter mendalam menyapu Wang Sui dan Wang Zong. Ketika akhirnya mendarat di Ningki, dia sedikit terkejut. Kemudian, sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Bukankah orang ini memasuki tanah terlarang kuno? Bagaimana dia keluar? Mungkinkah saat tanah terlarang kuno berubah terakhir kali? Tatapan Ningki kebetulan bertemu dengan tatapan Master Sekte Pilneter yang mendalam, dan sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Dia tidak menyangka akan melihat kenalan lama ini di gua surga reruntuhan abadi. Memang benar ketika kenalan bertemu, mata mereka akan memerah. Penjaga pembunuh naga Wang Zong. Perhatian situ San Jian tertuju pada Wang Zong. Setelah melihat penampilannya dengan jelas, dia berdiri kaget. Saudara situ, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu tidak mengenaliku? Wang Zong berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar saudara Wang. Haha, saudara Wang, kehadiranmu membawa terang ke tempat tinggalku yang sederhana. Situ San Jian tersenyum hangat, tapi ada sedikit ketakutan di matanya. Penjaga pembunuh naga Wang juga ada di sini. Kenapa anak ini bersamanya? Master Sekte Pilneter yang mendalam memandang Wang Zong dengan kaget. Ah, pena tua Wang, mengapa kamu ada di sini? 1.236 Wang Zong tersenyum dan menganggup pada Wang San dan istrinya. Hari ini, aku di sini untuk menemani Bei Suan dan Nona Sue R. Sebelum mereka bertiga memasuki reruntuhan keabadian, mereka telah setuju untuk memberi waktu kepada orang tua Wang Sue untuk pulih. Mereka akan membahas hal-hal penting terlebih dahulu sebelum menyebutkan senioritas Ningki. Hal ini untuk mencegah mereka menjadi bingung. Bei Suan Wang San memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Pengorbanan macam apa yang bisa membuat Wang Zong secara pribadi menemaninya kereruntuhan keabadian? Jadi itu hanya pengorbanan. Grandmaster Misterius Serene Elixir segera menghela nafas lega. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia melihat Ningki. Dia cukup beruntung bisa melarikan diri terakhir kali. Kali ini, dia harus mencari kesempatan untuk mengambil resep ramuan untuk digunakan sendiri. Pandangan situ Sanjian terhadap Ningki sedikit berubah. Jelas, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Wang San dan ingin tahu tentang identitas Ningki. Eh, Sue R., kamu. Pandangan Jianlan terhadap Wang Sue tiba-tiba berubah. Wang Sue tersipu dan berkata dengan lembut, Ibu, kakek memintaku untuk ikut bersama Bei Suan. Dia dan aku sudah. Tidak peduli seberapa lambat reaksi Wang San, dia bisa melihat beberapa petunjuk dari ekspresi Wang Sue. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tatapannya menjadi sangat dingin saat dia menatap Wang Sue dan Ningki. Ada apa dengan kalian berdua? Bagaimana putrinya bisa bersama dengan pria yang tidak diketahui asal-usulnya? Kata, pengorbanan, sudah menunjukkan bahwa Ningki jelas bukan keturunan keluarga Wang. Paman, Bibi, Sue R. dan aku datang ke sini hari ini untuk ngelamar. Ningki menangkupkan tangannya. Eh, ini agak sulit. Grandmaster Misterius tenang eliksir sedikit mengernyit. Jika anak ini akan menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga Wang, maka tidak baik baginya untuk bertindak begitu berani. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengirimkan beberapa kata ke situ Sanjian. Telinga situ Sanjian sedikit bergerak. Sebuah cahaya muncul di matanya saat dia sedikit mengangguk. Mustahil, putriku tidak akan pernah menikah denganmu. Wang San berkata dengan dingin. Jianlan menarik lengannya dan menyampaikan beberapa kata. Ekspresi Wang San berubah menjadi lebih buruk. Wang Sue sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ningki dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Selama identitas Ningki terungkap, orang tuanya pasti tidak akan menentang pernikahan ini. Ningki menggelengkan kepalanya sedikit. Saat dia hendak berbicara, Master Pilneter yang mendalam berbicara terlebih dahulu. Kalian berdua, saya memiliki seorang murid yang seumuran dengan Nona Sue R. Mengapa Anda tidak memperkenalkan mereka satu sama lain? Mungkin, saya bisa memaksa tubuh saya untuk membantu Anda berdua menyempurnakan beberapa pil fase jemaat. Mata Wang Zhong bergerak sedikit saat dia memandang Sekteneter Elixir Misterius dengan acuh-ta'acuh. Kilatan dingin melintas di mata Ningki. Dia menatap Suanyu dengan dingin, ingin melihat apa yang sedang dia lakukan. Wang San dan Jianlan saling bertukar pandang, sedikit kontemplasi di mata mereka. Apa yang kalian berdua masih pikirkan? Muridku itu akan menjadi penerusku di masa depan. Semua warisan alkimia saya akan diserahkan kepadanya di masa depan. Suan Anda tersenyum. Wakil Tuan Guawang, dengan kesempatan yang bagus, mengapa Anda masih ragu-ragu? Jarang sekali Sekte Pilneter Misterius ingin menjadi mertua bersamamu. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Jika Anda menjadi mertua dari Sekte Pilneter Misterius, bukankah Anda bisa mendapatkan pil pengumpul fase sebanyak yang Anda inginkan di masa depan? Situ San Jian tersenyum. Wang Zhong memandang Ningki dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Ningki menggelengkan kepalanya sedikit. Wang Sue menatap Sekte Neter Elixir Misterius dengan marah. Bukan saja Sekte Neter Elixir Misterius tidak marah, tapi dia bahkan tersenyum padanya. Pil pengumpulan fase. Mata Wang San menunjukkan sedikit ketertarikan. Kamu ingin menjadi mertua di keluarga Wang hanya untuk pil pengumpul fase. Kakek tua Suanyu, bukankah rencanamu terlalu bagus? Apakah kamu tidak ingat bagaimana kamu dikalahkan olehku di Tanah Suci pencarian Rusa? Ningki tersenyum tipis. Ekspresi Wang San dan istrinya, Situ San Jian, dan Sekte Neter Elixir yang misterius berubah. Rusa mencari Tanah Suci. Dikalahkan olehnya. Mungkinkah mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya? Wang Zhong dan Wang Sue juga mengungkapkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Wajah Suanyu sedikit pucat. Kamu beruntung saat itu. Kekalahan tetaplah kekalahan. Apa hubungannya dengan keberuntungan? Ningki berkata dengan ringan. Tetapi tahukah Anda cara menyempurnakan pace gathering pills? Yang paling dibutuhkan kakak Wang Hai saat ini adalah pil pengumpul fase, bukan? Suanyu tersenyum tipis dan memandang Wang San dan Jianlan. Saat ini, Wang San dan Jianlan sedikit bingung tentang identitas Ningki. Sekte Neter Elixir yang misterius sepertinya sudah mengakui bahwa mereka memang telah dikalahkan olehnya. Lalu, bukankah pemuda ini adalah Sekte Elixir? Namun, setelah mendengar tiga kata, pil pengumpul fase, ekspresi Wang San menjadi sedikit bertentangan. Dia sangat berbakti sejak dia masih muda. Kalau tidak, dia tidak akan menyanyiakan upaya apapun dalam mencari ramuan abadi dan obat-obatan spiritual untuk Wang Hai setelah menjadi wakil master gua dari gua surga reruntuhan keabadian sehingga dia bisa menerobos ke tahap tengah alam transendensi. Perbedaan antara tahap awal dan tahap tengah sangat besar. Kebanyakan penggarap alam transendensi akan menghabiskan umur mereka pada tahap awal. Ketika mereka mencapai tahap tengah, itu adalah dunia yang berbeda. Pada saat itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai tahap akhir dari alam transendensi. Ningki melirik Wang San dan segera tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya kakek tua Swan Yu tidak menyerah. Dia berpikir akan sulit untuk mengambil tindakan terhadapnya karena dia akan menjadi menantu keluarga Wang. Sayangnya perhitungannya salah. Ningki berkata dengan ringan, Mengapa saya tidak tahu cara menyempurnakan pil pengumpul fase belaka? Ekspresi situ Sanjian dan Swan Yu berubah pada saat bersamaan. Wang San memandang Ningki dengan kaget. Bei, Bei Suan, kamu tahu cara menyempurnakan pil pengumpul fase? Ayah, bahkan sekte alkimia Nalan dan sekte alkimia 9 Zen sangat memuji keterampilan alkimia Bei Suan. Warisan alkimianya berasal dari daratan tengah. Dia berada pada level yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan beberapa master alkimia. Wang Sui berkata dengan tergesa-gesa. Ada benar dan salah dalam kata-katanya, tapi dia harus mengatakan hal seperti itu saat ini. Hanya dengan begitu dia bisa membuat Wang San dan Swan Yu menyetujui pernikahan ini tanpa mengetahui identitas Ningki. Bei Suan sebenarnya memiliki keterampilan alkimia seperti itu. Aku baru saja menyinggung perasaanmu. Sikap Wang San berubah drastis saat mendengar itu. Suara dingin situ Sanjian terdengar. Saya ingin tahu apakah Bei Suan ini benar-benar tahu cara menyempurnakan pil pengumpul fase atau palsu. Sejauh yang saya tahu, selain sekte alkimia Suan Yu, tidak ada master alkimia lain di alam surgawi mistik yang sempurna yang tahu cara menyempurnakan pil pengumpul fase. Saudara situ, apapun yang dikatakan Bei Suan pasti benar. Tidak ada alasan untuk itu palsu. Harap perhatikan kata-katamu. Wang Zong tiba-tiba berkata dengan dingin. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa Wang Zong telah menemani Ningki dan Wang Sui keruntuhan gua surga abadi. Ini mungkin secara tidak langsung berarti bahwa keterampilan alkimia Ningki memang tidak lemah. Kalau tidak, mengapa keluarga Wang membiarkan Fajra pembunuh naga mengawal mereka berdua? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang San menjadi lebih baik. Jianlan sudah mengamati Ningki seperti dia sedang melihat menantu laki-lakinya. Sebenarnya dia tidak perlu banyak bicara. Dia sudah memperlakukan Ningki sebagai menantunya. Bagaimanapun, putrinya telah menyerahkan dirinya kepadanya. Paman, Bibi, berapa banyak pil pengumpul fase yang kamu butuhkan? Aku bisa memperbaikinya sekarang. 1237 Bisakah Bei Suan benar-benar menyempurnakan Pace Gathering Elixir? Besar, hahaha. Wang San tiba-tiba tertawa kegirangan. Wang Zong penasaran dengan perilaku Wang San dan bertanya. Jianlan menceritakan semuanya secara detail. Wang Zong mau tidak mau menatap situ San Jian dan Suan Yu dengan dingin. Keduanya sangat berani. Beraninya mereka menindas murid keluarga Wang. Ayah, kita tidak perlu memohon pada siapapun. Bei Suan bisa menyempurnakan Pace Gathering Elixir. Beri saja diaramuan abadi. Wang Sui menatap dingin ke arah Suan Yu dan berkata kepada Wang San. Situ San Jian dan Suan Yu tidak terlihat terlalu baik. Sejak awal, mereka tidak pernah berpikir bahwa Ningki bisa menyempurnakan Pace Gathering Elixir. Mereka ingin menggunakan Pace Gathering Elixir untuk menghentikan pernikahan Ningki dan Wang Sui. Jika Ningki benar-benar bisa menyempurnakan Pace Gathering Elixir, langkah ini tidak akan berguna. Memikirkan hal ini, Situ San Jian memandang Suan Yu dan mengirimkan transmisi suara. Kamu mengatakan bahwa orang ini memiliki banyak formula obat mujarab yang berharga, tetapi kamu tidak tahu bahwa dia dapat menyempurnakan ramuan pengumpul fase. Dia tidak mungkin menyempurnakan Pace Gathering Elixir. Itu benar, itu tidak mungkin. Wajah Suan Yu pucat. Saya harap begitu. Situ San Jian mengirimkan transmisi suara. Dia telah mengambil risiko menyinggung pihak lain untuk membela Suan Yu karena formula ramuan yang disebutkan Suan Yu. Jika dia gagal, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan formula obat mujarab, tapi dia juga harus menyinggung seorang alkemis keluarga Wang tanpa alasan. Kesepakatan ini akan sangat merugikan. B. Suan, ramuan spiritual ada di sini. Wang San mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Ningki dengan penuh harap. Pada saat yang sama, Ningki telah membeli formula ramuan elixir pengumpulan fase dari sistem. Pada titik ini, dia telah menggunakan semua kristal pembunuh naga miliknya dan hanya tersisa selusin. Ketika Ningki mengeluarkan sembilan raja kuali tertinggi di aula utama, ekspresi semua orang sedikit berubah dan sedikit ketidakpercayaan terlihat di mata mereka. Hukum elixir yang terkandung dalam kuali ini sangat padat. Bahkan Wang Zhong belum pernah melihat kuali seperti itu sebelumnya. Dia memandang Ningki dengan sedikit kekaguman. Dengan kuali seperti itu, warisan alkimia B. Suan memang tidak sederhana. Wang San dan Jianlan saling memandang dan melihat antisipasi di mata masing-masing. Ekspresi situsan Jian agak jelek saat dia menatap Suanyu. Suanyu mau tidak mau mengungkapkan sedikit keserakahan saat dia dengan hati-hati mengukur kuali tertinggi sembilan raja. Terakhir kali dia mengejar Ningki, selain resep pil, kuali pil ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Itu jauh lebih kuat dari kuali pil yang dia gunakan. Jika dia bisa mendapatkannya, keterampilan alkimianya pasti akan meningkat pesat. Dia tidak lagi berada di peringkat terakhir di antara 10 Grandmaster Alkimia hebat dari alam surgawi sejati mistik. Ramuan abadi yang diberikan Wang San kepadanya memang diperlukan untuk pil pengumpul tanpa wajah. Namun, usia mereka agak pendek. Namun, ini bukan masalah bagi Ningki. Dia mengganti beberapa ramuan roh dengan ramuan yang sama yang dia peroleh dari tanah terlarang purbakala yang sunyi, tapi semuanya setidaknya berusia 10 ribu tahun. Hukum api neraka langsung menyelimuti seluruh kuali pil, dan hukum alkimia di dalamnya secara bertahap mulai beredar. Suanyu pernah berkata bahwa dia memerlukan setidaknya 3 tahun untuk menyempurnakan pil pengumpul tanpa wajah. Tepat ketika semua orang mengira Ningki akan membutuhkan waktu yang sama, kurang dari setengah bulan telah berlalu, seekor naga emas tiba-tiba terbang keluar dari kuali pil dan membubung ke langit. Naga emas ini mengeluarkan aroma yang mempesona. Memperbaiki pil menjadi naga. Wang Zhong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, keterampilan alkimia konsekrator Beisuan mungkin tidak lebih lemah dari sekte alkimia Nalan dan sekte alkimia 9zen. Wajah Wang San menunjukkan sedikit kegembiraan. Selama setengah bulan terakhir, Wang Sui telah mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi antara dia dan Ningki. Tentu saja, dia mengabaikan masalah mengenai pil naga langit level 9 untuk mencegah bocornya berita tersebut. Hal itu pasti akan menimbulkan keributan besar dalam keluarga. Wang San memandang Ningki, dan semakin dia memandangnya, semakin dia merasa puas. Tingkat kultifasi Ningki tidak lemah, dan dia lebih kuat dari mereka. Dia tidak terlihat tua, dan dia memiliki warisan alkimia. Jika dia menjadi menantu mereka, itu bukanlah hal yang buruk. Ekspresi Suan Yu sangat jelek. Dia tahu bahwa setelah memurnikan pil menjadi naga, waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil akan semakin pendek. Dia membutuhkan setidaknya dua tahun untuk menyempurnakan pil pengumpul tanpa wajah menjadi seekor naga, tetapi Ningki hanya menggunakan setengah bulan. Kecepatan ini sudah jauh lebih cepat dari dia. Hukum api neraka secara bertahap kembali ke tubuh Ningki, dan kuali tertinggi sembilan raja mengeluarkan asap putih. Saat semua orang menghirup asap putih, mereka merasa segar. Pilnya sudah terbentuk. Wang San dan Jianlan mengungkapkan ekspresi ragu. Baru setengah bulan sejak dia pergi. Situ San Jian memandang Suan Yu dengan acu tak acu, dan Suan Yu tidak bisa menahan diri untuk berkata, dalam waktu sesingkat ini, aku khawatir dia tidak menyempurnakan pil pengumpul tanpa wajah. Entah benar atau tidak, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah, kata Suan Yu sambil tersenyum tipis. Ningki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Dia dengan lembut menepuk kuali, dan lima pil bundar segera terbang keluar. Mereka melayang di udara, dan hukum kayu menyegel khasiat obat dari pil di permukaan, membentuk kabut. Pil pengumpul tanpa wajah. Situ San Jian dan Wang Zhong segera mengenalinya. Mereka adalah kultifator alam transendensi dan telah meminum beberapa pil pengumpul tanpa wajah sebelumnya. Lima ramuan di depan mereka memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang mereka konsumsi sebelumnya. Tidak mustahil. Tuan Suan Yu memuntahkan setegup darah. Dia duduk kembali di kursinya dengan ekspresi putus asa dan bergumam pada dirinya sendiri. Wang San dan Jian Lan sudah yakin bahwa ini adalah pil pengumpul tanpa wajah. Bagaimanapun, mereka percaya pada penilaian Wang Zhong dan tidak akan pernah salah. Paman, Bibi, tolong simpan itu. Ningki tersenyum tipis dan menyerahkan pil pengumpul tanpa wajah kepada mereka berdua. Ini, kupikir aku hanya bisa memurnikan tiga pil pengumpul tanpa wajah. Aku tidak menyangka pejabat tinggi B. Suan mampu memurnikan lima. Wang San menggosok tangannya dengan malu dan akhirnya menyimpan ramuannya. Setelah menyimpan ramuannya, dia tiba-tiba melihat ke arah situ San Jian dan mencibir. Kamu telah melakukan kesalahan kali ini. Kamu tidak menyangka keluarga Wang memiliki seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil pengumpul tanpa wajah, bukan? Dan itu bahkan tidak memakan waktu tiga tahun. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah guru Suan Yu yang putus asa dan sedikit kebencian muncul di matanya. Dia membenci pria seperti ini yang paling mengingkari kata-katanya dalam hidupnya. Bajingan yang mabuk kesuksesan. Situ San Jian mau tidak mau mengutuk hatinya. Jika Wang Zhong tidak hadir, dia akan mengutuk keras-keras. Karena masalah ini sudah terselesaikan, kami akan pergi dulu. Jian Lan tersenyum tipis. Ya, ayo pergi ke tiga belas reruntuhan. Wang San tersenyum. Paman, Bibi, harap tunggu. Saya masih memiliki dendam untuk diselesaikan dengan Suan Yu. Ningki tersenyum tipis. Hmm. Semua orang sedikit terkejut. Suan Yu akhirnya sadar kembali dan memandang Ningki dengan hati-hati. Mungkinkah dia berpikir untuk menekannya? Saat itu, dia menginginkan formula ramuan dan kuali milikku dan memaksaku masuk ke tanah terlarang kuno. Aku harus membalas dendam atas hal ini. Ningki menjelaskan sambil tersenyum. Tanah terlarang kuno. Wang Sui dengan cepat meraih lengan Ningki dengan cemas seolah dia akan menghilang kapan saja. Dia sebenarnya pernah ke tanah terlarang kuno. 1238. Lelucon sekali. Aku belum pernah mencoba membunuhmu. Jangan memfitnahku. Tuan Suanyo mencibir pada Ningki. Selama pihak lain tidak memiliki bukti, bahkan jika Ningki menjadi menantu keluarga Wang, tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Iya, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kamu bisa keluar dari tanah purbakala terlarang setelah dipaksa oleh Sekte Suanyo Elixir? Situ Sanjian berkata dengan tenang. Semua orang memandang Ningki. Ningki tersenyum. Aku keluar seperti yang dilakukan oleh orang Suci Naga Kaca dan yang lainnya. Tahukah kamu bahwa tanah purbakala terlarang bukan lagi tanah terlarang? Orang Suci Naga Kaca. Semua orang kaget saat mendengar nama ini. Banyak orang bijak agung telah menghilang di benua Azur Dragon. Saint Glass Dragon adalah salah satunya. Setelah dia menghilang, negeri ajaib Naga Kaca ditempati oleh muridnya dan menjadi negeri ajaib yang murni. Orang Suci yang murni saat ini adalah murid pribadi dari orang Suci Naga Kaca. Mungkinkah Santo Naga Kaca termasuk di antara para penggarap transendensi yang kembali kali ini? Berita ini terlalu mengejutkan. Wang Zhong dengan cepat berkata, Patriark Beisuan, apakah ini benar? Orang Suci Naga Kaca belum mati. Dia belum mati, tetapi budidayanya telah menurun. Perlu beberapa waktu baginya untuk pulih. Ningki tersenyum. Sepertinya sesuatu yang besar akan segera terjadi di benua Azur Dragon. Jika Saint Glass Dragon tidak mati, maka para sage agung yang menghilang juga tidak mati. Tiba-tiba ada begitu banyak orang bijak agung. Wajah Wang Zhong menjadi gelap. Patriark Beisuan. Semua orang tiba-tiba menyadari bagaimana Wang Zhong memanggil Ningki. Penatua Wang, mengapa Anda memanggil Tuan Beisuan Patriark? Wang San tergagap. Wang Zhong tersenyum dan memandang situ Sanjian dan Master Suanyo Elixir Sekte dengan dingin. Tuan Beisuan adalah cicit dari sage agung Suanzen, jadi dia secara alami adalah Patriark saya. Karena Patriark Beisuan mengatakan bahwa Sekte Suanyo Elixir mengejarnya, itu tidak mungkin bohong. Suanyu, apakah kamu mau aku untuk menekanmu secara pribadi, atau kamu ingin ikut denganku ke keluarga Wang? Dia adalah cicit dari sage agung Suanzen. Semua orang yang hadir memandang Ningki dengan kaget. Wang San dan Jianlan tampak terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wang Sui. Wang Sui mengedipkan mata pada mereka dan berkata, Ayah, Ibu, saya akan memberitahu Anda secara detail nanti. Situ Sanjian menghirup udara dingin dan tanpa sadar berteriak, cicit dari sage agung Suanzen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa senioritas pemuda di depannya ini sebenarnya begitu tinggi. Mustahil, bagaimana dia bisa menjadi cicit dari sage agung Suanzen? Anda menipu saya. Wajah Suanyu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini. Pada saat yang sama, aura di tubuh Wang Zong menyembur keluar dengan hebat. Ekspresi Suanyu berubah drastis dalam sekejap. Dia sudah terkunci oleh aura Wang Zong. Jika dia melakukan gerakan aneh, kemungkinan besar dia akan ditekan pada saat pertama. Dia tidak pandai bertarung, tapi Fajra Wang Zong pembunuh naga terkenal. Meskipun keduanya adalah kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Anda dapat mencoba. Wang Zong memandang Suanyu dengan senyum tipis. Ekspresi Suanyu sangat marah. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Situ Sanjian. Saudara Situ, saya datang ke reruntuhan gua surga abadi Anda hanya untuk diintimidasi oleh orang lain. Situ Sanjian ragu-ragu sejenak dan menatap Wang Zong. Saudara Wang, bisakah kamu memberiku sedikit penjelasan tentang masalah ini? Saudara Situ, jangan tertipu oleh orang ini. Dia melakukan sesuatu seperti memburu leluhur keluarga Wang Ku. Bahkan jika dia adalah salah satu dari sepuluh Grandmaster Alkimia teratas, dia pasti tidak akan selamat. Bahkan jika kamu melindunginya hari ini, bisakah kamu melawan tetua puncak keluarga Wang Ku di masa depan? Atau bahkan Patriark Suan Zen. Wang Zong mencibir. Ekspresi Situ Sanjian sedikit berubah saat mendengar itu. Dari perkataan Wang Zong, terlihat bahwa Ningki tidak hanya memiliki senioritas yang tinggi di keluarga Wang, tetapi statusnya juga sangat tinggi. Itu benar. Dengan keterampilan Alkimia seperti itu, bukankah keluarga Wang akan melindunginya seperti harta karun? Suan Yu sebenarnya ingin membunuhnya dan merebut formula ramuan itu. Mungkin tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Memikirkan hal ini, Situ Sanjian tersenyum pahit pada Suan Yu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Anda harus kembali ke keluarga Wang bersama Saudara Wang dan melihat bagaimana menangani masalah ini. Nyawanya tidak boleh berada dalam bahaya. Lagi pula, identitas seorang Alchemy Grandmaster tidak boleh diremehkan. Kita tidak bisa membunuhnya begitu saja seperti ini. Jika tidak, Sage Agung Suan Zen tidak akan bisa menjawab dunia. Situ Sanjian tidak menggunakan telepati tetapi mengatakannya secara langsung. Dia ingin Wang Zhong dan yang lainnya mengetahui bahwa identitas Suan Yu bukanlah seorang kultifator negara transendensi tahap awal biasa. Tidak ada alasan bagus untuk membunuhnya. Hal ini pasti akan mengecewakan para Alchemy Grandmaster lainnya. Melihat ini, wajah Suan Yu menjadi sangat pucat. Setelah beberapa saat, dia menganggup dengan sedih dan berkata, Baiklah, saya akan kembali bersamamu ke keluarga Wang dan melihat bagaimana keluarga Wang akan menangani masalah ini dengan adil. Itu bagus. Wang Zhong tersenyum tipis. Kemudian, dia melihat ke arah Ningki dan berkata, Patriark Bei Suan, kenapa kita tidak berangkat sekarang? Baiklah. Ningki tersenyum dan menganggup. Ayah, Ibu, kembalilah bersama kami. Kami bisa membawakan ramuan pengumpul esensi untuk kakek. Wang Sue tersenyum. Mem, ini waktunya kembali dan melihatnya. Jianlan menganggup. Wang San melirik Ningki, matanya dipenuhi ketidakpastian. Saat ini, dia benar-benar ingin tahu dari vaksi mana Ningki berasal. Memikirkan senioritas Ningki, tetapi dia bersama putrinya, Wang San merasa berkonflik. Di Bahtera Penusuk Kekosongan. Ketika Wang San dan Jianlan mengetahui identitas asli Ningki, mereka berdua menghirup udara dingin. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Sebagai putra dari Patriar Kuang Muting dan Feng Jiuxian, bakatnya secara alami tidak lemah. Bagaimanapun, Feng Jiuxian sangat terkenal di daratan Azure Dragon. Jika bukan karena Sage Agung Suanzen dan Sage Agung lainnya yang mengatur penyergapan, Feng Jiuxian pasti sudah menjadi pencipta sejak lama. Wang San dan istrinya tentu saja sangat gembira karena putri mereka bisa bersama dengan keturunan dari keberadaan seperti itu. Namun, mereka masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Feng Jiuxian sudah tidak ada lagi, dan dia masih memiliki banyak musuh, seperti yang ada di daratan tengah. Karena di alas Sage Agung Suanzen menyerang Feng Jiuxian. Suanyu berdiri digeladak dengan Wang Song di sampingnya. Ekspresinya sedikit jelek. Suanyu masih sedikit khawatir tentang perjalanan ke keluarga Wang ini. Lagi pula, dia tidak hanya menyinggung Ningki, tetapi dia juga menyinggung Wang San dan istrinya di Gua Surga di reruntuhan keabadian. Ini setara dengan menyinggung beberapa penggarap keluarga Wang sekaligus. Ini sangat merugikan bagi Suanyu. Suanyu berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dengan keterampilan alkimianya, dia akan mampu melakukannya dengan baik di domain abadi lainnya. Namun, Wang Song memperhatikannya, tidak memberinya kesempatan. Setengah bulan kemudian, kapal pemecah ruang angkasa tiba di kota leluhur keluarga Wang. Suanyu sudah benar-benar menyerah untuk melarikan diri. Di tempat ini, dia sudah kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. Selama seorang kultifator alam transendensi tahap menengah menyerang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari domain abadi sejati Suan. Suanyu eliksir sekte, tolong. Wang Song memandang Suanyu dengan senyum tipis. 1239. Di Aula Utama. Setelah Wang Hai melihat Wang San dan Jianlan, dia juga sangat senang. Dia juga bertanya kepada mereka tentang pernikahan Ningki dan Wang Sue. Meskipun keduanya memiliki kekhawatiran di hati mereka, identitas dan latar belakang Ningki sangat luar biasa. Jika Wang Sue bisa bersamanya, itu bisa dianggap memiliki akhir yang baik. Selain itu, keduanya sangat puas dengan keterampilan Alkimia Ningki. Dia bahkan bisa menyempurnakan pil obat unik dari sekte pil Neter Mysterius, pil Juxiang. Ini adalah sekte pil Suanyu. Wang Hai mengerutkan kening dan menatap Suanyu setelah mendengar pesan telepati Wang San. Suanyu menganggup dengan ekspresi tidak wajar. Beraninya kamu. Kamu bahkan berani mengejar patriar keluarga Wangku. Apakah kamu tidak memandang rendah Saint Suanzen? Wang Hai mencibir. Ekspresi Suanyu berubah dan dia berkata dengan suara rendah, tidak ada bukti. Tolong jangan bicara omong kosong. Petapa Agung Suanzen selalu bersikap adil. Anda tidak bisa menyalahkan saya hanya karena kata-katanya yang sepihak. Kata-kata dari patriar keluarga Wang adalah bukti kuat. Wang Hai mencibir. Ningki memandang Suanyu dengan acu-ta'acu dan berkata, saya akan memberi Anda dua pilihan. Entah saya mengirim Anda ke jalan Anda, atau Anda dapat dengan damai tinggal di cabang ke-99 selama 500 tahun ke depan dan menjadi alkemis yang disucikan. Anda memilih. Semua orang tercengang. Lalu, mata Wang Hai berbinar gembira. Jika Suanyu bisa tinggal di halaman, itu akan sangat membantu halaman. Saya salah satu dari sepuluh master alkimia teratas. Tetap di halaman. Jika aku ingin pergi, aku akan pergi ke halaman utama. Mata Suanyu berkilat marah. Dia tidak percaya pihak lain berani memaksanya untuk tinggal di sini. Tidak ada yang melihatnya saat dia memburu Ningki. Dia tidak takut meskipun dia pergi ke halaman utama. Apakah kamu suka pergi ke halaman utama? Wang Zong, bawa dia ke sana. Ningki berkata dengan ringan. Ya. Wang Zong mencibir dan berkata kepada Suanyu, tolong, sek tepil Suanyu. Ayo pergi. Saya ingin melihat apakah Suan Zen Celestial bisa masuk akal. Suanyu berkata dengan tegas. Sue R., kamu tetap di halaman. Aku akan pergi bersama Wang Zong. Ningki tersenyum pada Wang Sue. Jarang sekali tiga generasi Wang Sue berkumpul. Ningki dan Wang Zong bisa menangani masalah sepele seperti itu. Halaman utama. Setelah mengetahui bahwa guru Suanyu telah diantar ke halaman utama oleh Wang Zong, beberapa tetua puncak bergegas keolah penegakan hukum. Bahkan Nalan Mingjian dan Master 9 Zen Alchemy Master datang. Grandmaster Alkimia 9 Zen adalah seorang pria botak yang mengenakan jubah biksu. Di belakangnya ada sekelompok biksu muda. Nalan Mingjian, yang berdiri tidak jauh dari situ, diikuti oleh seorang alkemis yang dipimpin oleh Nalan Bai. Saat ini, ada lebih dari 70 hingga 80 alkemis di Balai Penegakan Hukum. Master Balai Penegakan Hukum, Wang Tong, sedang duduk di kursi utama Balai Penegakan Hukum. Dia adalah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah dan memiliki garis keturunan Wang Yan dan Wang Gu. Dia memiliki garis keturunan yang sama dengan Wang Shao Ching. Ada empat tetua puncak yang duduk di kedua sisi, termasuk Wang Shao Ching. Mata Guru Suanyo berbinar ketika dia melihat Nalan Mingjian dan Guru Sembilan Zen. Saat dia hendak menyambut mereka, dia menutup mulutnya ketika dia melihat tatapan dingin Wang Song. Ningki perlahan menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Setelah Wang Tong mendengarnya, dia sedikit mengernyit. Jika memungkinkan, Ningki secara alami akan memilih untuk membunuh Suanyu secara langsung. Namun, identitasnya istimewa. Sebagai seorang Grandmaster Alkimia, dia secara alami memiliki banyak teman. Jika dia membunuh Suanyu, itu mungkin akan menimbulkan reaksi balik dari para alkemis, yang sangat merugikan situasi Ningki saat ini. Lebih baik menyerahkannya ke keluarga Wang. Tidak peduli apa hasilnya, para alkemis itu tidak akan membuat keributan. Kamu tidak punya bukti. Aku hanya punya dendam padamu di Tanah Suci Pengejaran Rusa. Apa kamu benar-benar ingin membunuhku? Suanyu memandang Ningki dengan ekspresi bersalah. Setelah berbicara, dia memandang Wang Tong dan menangkupkan tangannya. Hallmaster Wang, mohon tegakkan keadilan. Mata Nalan Mingjian dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah Ningki. Setelah bertukar pandang dengan Master Sembilan Zen, mereka berdiri bersama dan berkata kepada Wang Tong, Hallmaster Wang, Suanyu dan kami adalah kenalan lama. Kami percaya bahwa dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti merampas formula alkimia seseorang. Hallmaster Wang, tolong selidiki ini. Suanyu memandang mereka berdua dengan penuh rasa terima kasih. Ketika dia melirik Ningki, matanya dipenuhi dengan ejekan. Ketika dia melihat Wang Tong lagi, dia menjadi sangat polos. Wang Tong merenung sejenak dan tiba-tiba menatap Ningki. Beisuan, apakah kamu punya bukti? Menurut senioritasnya, dia satu generasi dengan Wang Muting, jadi dia secara alami bisa memanggil Ningki dengan namanya. Saat dia mengejar saya, memang ada beberapa kultifator yang melihatnya. Namun, saya tidak tahu di mana para kultifator itu sekarang. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Itu artinya kamu tidak punya bukti apapun. Mata Wang Tong bersinar dengan sedikit kecanggungan. Identitas Ningki terlalu istimewa, begitu pula identitas guru Suanyu. Dia tidak bisa membuat keputusan tanpa bukti nyata. Mata Suanyu bersinar dengan sedikit rasa bangga. Dengan identitasnya sebagai leluhur alkimia, bahkan keluarga Wang pun tidak akan berani menghadapinya dengan mudah. Jika itu adalah kultifator alam transendensi tahap awal lainnya, Wang Tong bahkan tidak memerlukan bukti untuk menekan orang tersebut secara langsung. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Leluhur Wang Tong, leluhur Bei Suan adalah kerabat leluhur Suan Sen. Dia pasti tidak akan berbohong tentang hal ini. Orang ini dibutakan oleh keserakahan dan pantas dibunuh. Wang Zong tiba-tiba berkata. Penatua Wang Zong, apa yang kamu katakan tidak benar. Semuanya membutuhkan bukti. Jika seorang master alkimia dapat dibunuh begitu saja, bukankah itu berarti aku dan sekte alkimia sembilan sen juga akan berakhir dalam kondisi yang sama hanya dengan alasan yang acak-acakan. Nalan Mingjian berkata dengan dingin. Ya, semuanya membutuhkan bukti. Kami para alkemis tidak mudah dipermalukan. Murid Nalan Mingjian dan murid sembilan leluhur alkimia Sen bergema. Kesunyian. Wang Tong sedikit mengernyit dan berteriak. Semua orang segera terdiam dan memandang Wang Tong dengan tenang. Setelah hening beberapa saat, Wang Tong memandang Ningki lagi dan berkata, Bei Suan, jika Anda tidak memiliki bukti nyata, saya khawatir tuduhan Anda terhadap Suan Yu tidak akan bertahan. Ningki melirik Nalan Mingjian dan leluhur alkimia sembilan sen dengan acuh tak acuh. Kedua orang ini telah membela Suan Yu dan dimasukkan dalam daftar hitam olehnya. Ketika semua orang mengira Ningki tidak memiliki bukti dan Suan Yu tidak bisa menyembunyikan ekspresi puas di wajahnya, Ningki tiba-tiba mengeluarkan sebuah mesin. Dengan menekan lembut, sebuah gambar langsung keluar. Wang Shao Ching dan yang lainnya sedikit terkejut dan sedikit kewaspadaan muncul di mata mereka. Mereka baru menjadi tenang ketika menyadari bahwa gambar tersebut tidak mengandung unsur mematikan. Ini adalah leluhur alkimia Suan Yu. Semua orang melihat bayangan muncul di gambar, dan penampakannya persis sama dengan Suan Yu. Ekspresi Suan Yu berubah drastis saat melihat ini. Ini adalah mainan kecil yang aku buat. Kebetulan itu merekam adegan Suan Yu mengejarku. Semuanya, silakan menikmatinya. 1240 Bei Suan, jangan lari. Serahkan kuali Yu Xian dan resep ramuannya, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kultifasimu rendah, tetapi kamu memiliki warisan alkimia. Kamu akan diincar oleh Grandmaster Alkimia lainnya di masa depan. Sejauh yang aku tahu, Nalan Mingjian suka mencuri resep ramuan. Ada beberapa alkemis yang memiliki warisan lengkap. Alkimia, tetapi karena keluarga mereka jatuh, resep ramuan mereka direnggut olehnya. Bagaimana dengan ini? Jika kamu memberiku warisan alkimia, aku akan menganggapmu sebagai muridku dan meneruskan jubahku di masa depan. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, Anda pasti akan menjadi salah satu dari 10 Grandmaster Alkimia terbaik. Dalam gambar tersebut, wajah Suan Yu terlihat garang, angkuh, dan licik. Kenyataannya, Suan Yu, yang berdiri di Aula Penegakan Hukum, tampak pucat. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan tentang Nalan Mingjian, banyak orang memandang Nalan Mingjian dengan ekspresi aneh. Bahkan Grandmaster Alkimia 9 Zen tanpa sadar menjauhkan diri darinya, memandang Nalan Mingjian dengan kecewa. Berengsek. Nalan Mingjian sangat marah. Dia memelototi Suan Yu dan akhirnya menatap Ningki. Dia tahu bahwa Ningki hanya mengambil bukti ini saat ini untuk menikamnya dari belakang. Ekspresi Wang Shao Ching dan tetua lainnya berubah. Wang Tong bahkan mendengus dingin. Suan Yu hanya merasakan tekanan besar datang dari atas kepalanya, dan dia langsung tertekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Aku tidak bersalah. Dia salah menuduhku. Suan Yu berteriak neri. Sebagai salah satu dari 10 Grandmaster Alkimia, bagaimana dia bisa mati seperti ini? Jika dia diberi waktu, dia mungkin bisa menjadi eksistensi seperti tujuh orang bijak. Buktinya meyakinkan, dan kamu masih mengeluh. Aku akan memotong lidahmu dulu. Wang Tong mencibir dan meraih kekosongan itu. Lidah Suan Yu langsung tercabut, jatuh tak jauh dari kepalanya. Ah! Suan Anda berteriak. Wang Tong telah menggunakan kekuatan hukum, dan lidahnya terpotong. Kecuali jika budidayanya lebih tinggi dari Wang Tong, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyambungkannya kembali. Beraninya kamu menginginkan warisan Alkimia dari keluarga Wang. Aku akan memotong anggota tubuhmu. Wang Tong mendengus dan meraih kekosongan itu. Anggota badan Suan Yu segera patah. Dia memutar matanya kesakitan, dan karena kehilangan lidahnya, dia hanya bisa melolong. Hai! Ketika para alkemis di belakang Nalan Mingjian dan Master Alkimia 9 Zen melihat pemandangan ini, hati mereka terkesiap. Salah satu dari 10 Master Alkimia agung bagaikan seekor anjing liar yang menyedihkan di tangan ketua Aula Penegakan Hukum. Dia lumpuh tanpa ada ruang untuk melawan. Sekarang kamu berada di Aula Penegakan, kamu berbohong berkali-kali, mencoba memfitnah para penggarap keluarga Wangku. Kamu pantas mati. Begitu Wang Tong mengatakan itu, ekspresi Nalan Mingjian dan Grandmaster Alkimia 9 Zen berubah secara bersamaan. Apakah dia akan langsung membunuh Suan Yu? Mereka berdiri bersama lagi dan menangkupkan tinju ke arah Wang Tong. Tuan Istana Wang, meskipun Suan Yu bersalah, dia tidak pantas mati. Bukankah Patriark Baik Suan masih berdiri di Aula? Kamu ingin memohon padanya? Wang Tong sedikit mengernyit. Tidak peduli apapun, Sekte Pilneter Misterius adalah salah satu dari sepuluh Sekte Pil besar. Jika mereka mati karena ini, saya khawatir bahkan alkemis alam abadi sejati yang misterius akan mendapat kritik. Ini tidak akan baik untuk keluarga Wang. Kata Nalan Mingjian. Grandmaster Alkimia 9 Zen mengangguk. Sekarang Suan Yu telah lumpuh, ayo selamatkan nyawanya. Tolong tunjukkan belas kasihan, Tuan Istana. Kelompok alkemis di belakang mereka berdua membungkus rempak. Wang Shao Ching tersenyum dan berdiri. Dia berkata kepada Ningqi, Beik Suan, Orang ini sudah menjadi seperti ini. Mengapa kita tidak mengambil langkah mundur dan membiarkan masalah ini berlalu? Karena Bibi Wang telah berbicara, kita harus memberikan wajahnya. Namun, bukan saya yang dapat membuat keputusan di balai penegakan. Semuanya tergantung pada bagaimana Tuan Istana Wang menanganinya. Saya khawatir kita tidak akan melakukannya. Aku tidak punya hak untuk ikut campur, kata Ningqi dengan tenang. Sedikit kekaguman muncul di mata Wang Tong. Sedikit kekaguman melintas di mata Wang Tong. Setelah melirik Nalan Mingjian dan Nalan Mingjian, dia berkata kepada Suan Yu, yang seperti anjing mati, seseorang, lemparkan orang ini ke penjara kuno. Dia tidak bisa dibebaskan selama 3.000 tahun. Dua siluet mirip hantu tiba-tiba muncul di samping Suan Yu, dengan lembut meraihnya, dan menghilang secara misterius. Namun, anggota tubuh dan lidah Suan Yu masih tertinggal di aula. Dengan lambayan lembut tangan Wang Tong, mereka berubah menjadi ketiadaan. Wajah Nalan Mingjian dan Grandmaster Alkimia 9 Sen berubah jelek. Dijebloskan ke penjara kuno selama 3.000 tahun tidak berbeda dengan hukuman mati. Namun, pada saat ini, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak boleh mengatakan apapun yang menantang keuntungan Wang Tong. Jika tidak, mereka akan menyinggung Wang Tong sepenuhnya. Keduanya sepertinya bukan manusia. Mata Ningqi bergerak sedikit. Kecepatan mereka terlalu cepat dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa atributnya. Baik Suan, apakah kamu puas dengan keputusanku? Wang Tong memandang Ningqi sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Istana. Ningqi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Artefak ini sedikit menarik. Bolehkah saya melihatnya? Mata Wang Tong tertuju pada proyektor definisi tinggi. Ningqi tersenyum dan berkata, ini hanya hal kecil. Jika kepala istana tidak keberatan, saya akan memberikannya kepada Anda. Itu bagus. Wang Tong sepertinya tidak menghindarinya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil proyektor definisi tinggi, memainkannya. Nalan Mingjian dan Grandmaster Alkimia 9 Zen melihat ini dan menangkupkan tangan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat melewati Ningqi, Nalan Mingjian memandang Ningqi dengan murung dan sedikit menggerakkan bibirnya. Sekte Alkimia Suanyu memiliki banyak teman. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir, Nalan Alchemy Grandmaster. Silakan lihat jalan di depan. Jangan sampai menginjak batu secara tidak sengaja. Nanti kamu terjatuh. Ningqi tersenyum. Namun, dia tidak mengirimkan transmisi suara. Semua orang mendengarnya. Jejak kemarahan suram muncul di mata Nalan Mingjian. Dia segera meninggalkan balai penegakan hukum bersama murid-muridnya. Beik Suan, kenapa kamu tidak datang ke tempatku? Wang Shaoqing berjalan di depan Ningqi dan berkata dengan antusias. Ningqi awalnya ingin menolak, tapi tiba-tiba dia ingin tahu lebih banyak tentang Wang Muting dan Feng Jiuxian. Dia menganggup dan setuju, kalau begitu aku akan mengganggu bibi Wang. Wang Shaoqing adalah tetua yang bertanggung jawab atas puncak tersebut. Dia memiliki pegunungan sendiri di halaman utama. Meski jauh lebih kecil dari pegunungan Suanzen Gritsen, namun tetap terasa seperti surga di bumi. Ada sungai dan lembah, dan burung serta binatang yang kuat terbang lewat dari waktu ke waktu. Ningqi dan Wang Zhong berjalan di belakang Wang Shaoqing. Saat Wang Shaoqing berjalan, dia memberitahu Ningqi tentang masa lalu Wang Muting, seperti betapa mempesonannya dia di keluarga Wang, seberapa cepat dia berkultivasi, dan bagaimana dia menikahi Feng Jiuxian. Namun Wang Shaoqing tidak merincinya, dan banyak detailnya hanya disebutkan secara singkat. Bibi Wang, saya mendengar dari orang suci Agung Suanzen bahwa ayah saya menyinggung orang yang sangat berkuasa di daratan tengah. Siapa ini? Ningqi bertanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.